makna orang tua itu jelas jika dia tidak bisa mendapatkannya tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuh pemuda ini ini adalah kepercayaan dari Raja Dewa dan dia harus memilikinya, lagi pula jika Raja Dewa tidak bisa membunuh Dewa Perang maka dia benar-benar tidak perlu hidup itu sebabnya dia tidak menempatkan kincuan di matanya sama sekali ini seharusnya tugas yang mudah tapi sekarang, dia tertegun dia sebenarnya sedang dikendalikan dia dibatasi oleh wargot dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menunggu kematian seberapa menakutkan ini dia kaget, kaget, dan ketakutan kincuan terkejut lagi pula, dia tidak menyangka bisa membatasi lawannya dia hanya ingin mengganggunya dia ingin menciptakan kesempatan bagi bayi naga dengan kekuatan Raja Dewa bayi naga itu bahkan bisa melukai Raja Dewa tingkat yang lebih tinggi dan membunuh lawan ketika mereka tidak bisa bergerak tapi jika jaraknya terlalu besar bahkan jika lawan tidak bisa bergerak akan sulit untuk membunuh lawan salah satunya adalah penindasan wilayah seseorang yang lainnya adalah penguatan harta dan beberapa harta kehidupan banyak kemampuan yang dikaitkan dengan ranah seseorang semakin tinggi ranah seseorang semakin kuat tubuh seseorang mereka yang lebih lemah dari diri sendiri bahkan tidak bisa melukai diri sendiri ketika jaraknya terlalu besar angka tidak bisa mengimbanginya peng! setelah membatasi lelaki tua itu serangan bayi naga tiba ketajaman bayi naga tak terbantahkan itu memiliki garis keturunan naga dewa dan tidak memiliki gerakan pamungkas itu hanya memiliki tubuh yang kuat jadi kincuan belum melihat tubuh siapapun yang bisa memblokir serangan bayi naga di masa lalu tidak ada ketegangan bahkan jika ada perbedaan alam yang sangat besar selain itu manusia memiliki beberapa kelemahan misalnya mata dan tenggorokan bahkan jika ada harta yang melindungi mereka beberapa tempat masih lebih lemah dari yang lain serangan bayi naga itu cepat sulit ditangkap tajam dan tidak bisa dihancurkan pada saat ini lelaki tua itu tidak bisa bergerak dan hanya bisa melihat bayi naga itu bergegas mendekat cahaya kemasan meledak tubuh lelaki tua itu bersinar terang dan harta penyelamat hidupnya diaktifkan orang tua itu sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya jika dia tidak memiliki harta dia mungkin akan mati tapi sekarang meski dia memiliki harta karun dia tidak akan bisa memblokir serangan berikutnya menggunakan harta karun untuk melindunginya sekaligus tidak ada cara untuk mempertahankannya itu terlalu cepat tidak ada cara untuk bertahan melawannya nyatanya segel intelek pengikat cahaya Buddha Kincuan tidak dapat digunakan untuk menghibur lawannya untuk waktu yang lama namun dengan kendali esenskinya dia masih bisa mempertahankannya untuk sementara waktu selama periode waktu ini itu stabil kecuali lawan meletus dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan ikatan namun kecepatan bayi naga tidak memberinya waktu untuk melakukannya berat kamu berani pria tua itu berteriak namun Kincuan tidak tergerak jika seseorang ingin membunuhnya tidak perlu sopan dia hanya bisa membunuh mereka jangan bunuh aku aku akan menjanjikan apapun padamu engah begitu dia selesai berbicara bayi naga itu telah mengakhiri hidup lelaki tua itu pada saat ini seorang ahli raja dewa memberikan perasaan yang sangat rapuh kesempatan menyelamatkan jiwa hilang begitu saja namun ini juga menggambarkan masalah setelah kemampuan mengendalikan seperti segel pengikat naga cahaya Buddha efektif itu akan menjadi sangat kuat dan lawan akan berada di bawah kekuasaannya namun kemampuan semacam ini menghabiskan banyak kekuatan mental dan energi primordial selain itu durasinya sangat singkat dan dapat dengan mudah dipatahkan yang terpenting tingkat keberhasilannya tidak tinggi tingkat keberhasilannya sangat rendah terutama bila ada perbedaan tingkat kultivasi treasures juga memiliki kemampuan untuk menahan pengikatan atau segel semacam itu selain itu ketika seseorang terikat secara normal seseorang tidak dapat meninggalkan tempat itu adapun segel yang tidak bisa dipindahkan itu jarang terjadi segel pengikat naga Buddha kincuan adalah keterampilan pertempuran tertinggi dari sekolah Buddha bahkan dengan amplifikasi dari harta karun tertinggi Buddha lima elemen masih belum cukup untuk menahan seorang God King apalagi pembatasan yang begitu mendominasi ini semua berkat Nirvana God Dragonborn 2652 orang tua yang ditahan kincuan sangat kuat tetapi kemampuan membunuh bayi naga juga sangat penting tanpa serangan bayi naga kejutan lambat mungkin tidak akan bisa membunuhnya orang tua itu sudah mati seorang ahli Divine King sudah mati Sima Hautian tertegun di sana Hua Hua lebih banyak hujan turun ledakan petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit tetesan air hujan membentuk untayan manik-manik angin bertiup dan guntur bergemuruh angin kencang dan hujan deras tampaknya menutupi pertempuran yang baru saja terjadi sangat cepat air mengalir di tanah namun orang yang terbaring di sana membuktikan bahwa telah terjadi pertempuran di sini Aula Beladiri kepala Aula sepertinya sedang menunggu sesuatu ada beberapa orang lain di Aula orang-orang ini adalah pilar dan landasan Balai Beladiri mereka tidak berbicara dan menunggu tiba-tiba mata kepala Aula terbuka dan tubuhnya berdiri tak terkendali mati Penatuwaki sudah mati mati setelah mengucapkan dua kata ini kepala Aula merasa sedikit tidak berdaya bukankah kita mengatakan bahwa kita tidak akan membunuhnya jika dia terluka parah seorang lelaki tua mengerutkan kening Master Balai Beladiri memandang lelaki tua itu dan berkata-kata demi kata Penatuwaki sudah mati kata-katanya menyebabkan seribu riak mereka tidak mengharapkan Penatuwaki mati sangat sulit bagi seorang ahli Divine King untuk mati di tempat ini semua orang tahu kekuatan mereka bahkan jika Divine King tidak bisa mengalahkan lawannya tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri oleh karena itu kehidupan ahli Divine King pada dasarnya aman tapi sekarang dia sudah mati karena kemampuannya terbatas dia hanya tahu bahwa Penatuwaki telah meninggal dia tidak tahu bagaimana dia meninggal tetapi dia tidak percaya bahwa Penatuwaki dibunuh oleh seorang pemuda meskipun mereka merasa tahu segalanya tentang olah utama setelah bertahun-tahun menjadi sekte besar siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada keberadaan khusus atau kartu truf tersembunyi berbagai olah cabang selalu gelisah tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa karena berbagai alasan kurang lebih ini adalah salah satu alasannya tidak ada yang ingin menonjol sekarang, balai bela diri tidak bisa membantu tetapi bergerak tapi bagi mereka, menggunakan kincuan sebagai eksperimen hanyalah masalah kecil mereka hanya tahu bahwa Kepala Aula sangat peduli dengan pemuda ini oleh karena itu, mereka mencoba dan tidak membunuhnya mereka hanya membiarkan Tetuwaki menyelidiki dan menghadiahi pemuda ini untuk melihat sikap Kepala Aula Kepala tapi hasilnya jauh di luar harapannya Penatuwaki benar-benar telah meninggal mereka tidak tahu bahwa air dapat membunuh ahli rilem Raja Dewa sebagian besar orang di Aula Utama memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka kecuali untuk Kepala Balai Guru mereka hanya tahu bahwa dia juga seorang ahli alam Raja Dewa namun, mereka tidak tahu seberapa kuat dia sekarang mereka tidak tahu siapa yang melakukannya lawan yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan kincuan segera menemukan seseorang untuk mengirim mayat Tetuwaki kembali ke Aula Suanwu dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini, dia hanyalah murid biasa di Aula Markas Sima Hautian kembali sadar, tapi dia masih sedikit bingung dia bilang dia ingin kembali dan tidur kincuan tidak menghentikannya dengan kejadian ini, pasti akan ada langkah besar ini adalah sekering tidak lama kemudian, seseorang yang memegang payung muncul tidak jauh dari situ sosok anggunnya berdiri di tengah hujan lebat namun dia terisolasi dari segalanya dia perlahan berjalan menuju kincuan dengan senyum di wajahnya Tuan Balai kamu benar-benar menentukan aku telah meremehkan kekuatanmu kata wanita itu sambil tersenyum kamu tidak menyalahkanku kincuan sebenarnya tidak tahu apakah wanita itu akan menyalahkannya atau tidak aku harus berterima kasih sebenarnya aku sudah menunggu kesempatan atau lebih tepatnya, aku sudah mengambil keputusan itu hanya tertunda karena beberapa alasan mungkin sekarang, aku bisa mulai wanita itu memandang kincuan dan tersenyum seperti bunga teratai di gunung bersalju di tengah hujan lebat ini dia sangat cantik, cantik tak terlukiskan ada konsepsi artistik yang tak terlukiskan padanya 2653 kincuan terpana oleh kecantikannya dia tidak memiliki pikiran jahat dia benar-benar mengaguminya hanya murni mengaguminya wanita itu melihat kincuan dalam keadaan linglung tetapi dia menjadi lebih bahagia dia melihat tatapan murni kincuan dan cahaya di matanya ketika dia memandangnya semua orang berharap mata orang lain akan bersinar ketika mereka melihat mereka tentu saja cahaya jahat merupakan pengecualian kincuan tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu itu harus menuju Aula Cabang tetapi haruskah dia menyerang sepertinya tidak ada kebutuhan dia seharusnya tidak memikirkan hal-hal ini jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya wanita itu datang kincuan memikirkannya apakah kamu ingin masuk dan duduk oke kincuan hanya bersikap sopan tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan sopan sama sekali untungnya meskipun gelap dan hujan dan angin kencang masih pagi biasanya langit tidak akan gelap tapi itu tidak berbeda dengan waktu malam di luar mutiara bersinar biji khusus yang bisa mengeluarkan cahaya putih di malam hari ketika menabrak lentera berwarna berbeda itu akan mengeluarkan cahaya berwarna berbeda ruangan itu hangat dan cerah sementara langit di luar gelap dan hujan deras terpisah satu pintu dua dunia yang berbeda kincuan menyukai hari hujan untuk beberapa alasan dia akan berada dalam suasana hati yang baik seolah-olah semua hal yang tidak menyenangkan di hatinya akan tersapu oleh hujan dia mendapat dua dari mereka dan sebotol anggur dia tidak perlu berbicara dan hanya mendengarkan angin dan hujan di luar itu akan membuat hatinya benar-benar tenang kondisi mentalnya dari membunuh ahli rilem raja dewa juga menjadi tenang seolah-olah dia lupa tentang membunuh ahli rilem raja dewa kekacauan akan meningkat wanita itu menghela nafas dan meletakkan selimut di tangannya suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan apa maksudmu? kincuan tidak mengerti sembilan surga akan menjadi kacau ini bukan kebetulan tapi sebuah siklus yang terjadi setiap tiga ribu tahun ketika waktunya tiba fenomena aneh akan turun dari langit meteorit akan jatuh dari langit binatang aneh akan menyerbu dan ketika saatnya tiba semuanya akan kacau balau tempat ini akan diacak ulang dan dalam kekacauan ini beberapa orang akan bangkit dan beberapa orang akan jatuh banyak orang menunggu kesempatan wanita itu memandang kincuan kincuan, sebaliknya, tidak mengerti sama sekali dia tidak tahu apa-apa tentang siklus tiga ribu tahun meteorit jatuh dari langit dan binatang buas menyerang apa yang sedang terjadi dia mengerti segalanya tetapi mengapa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi namun, dia juga bisa mengerti bahwa ini jelas bukan hal yang baik itu adalah bencana biasanya, semakin buruk situasinya semakin baik ini adalah kesempatan untuk merombak kartu setiap tiga ribu tahun sekali kali ini akan menjadi yang paling kacau anda tidak akan tahu siapa musuh anda bahkan mungkin persatuan persaudaraan anda atau bahkan orang-orang yang dekat dengan anda meteorit itu sangat berbahaya begitu pula binatang buas yang kuat dan menakutkan tapi ini semua terbuka dan ada juga yang bersembunyi di kegelapan mereka yang bersembunyi di kegelapan bisa jadi sekte lain yang ingin menginjakmu mereka juga bisa jadi orang-orang dari sembilan dunia bawah atau bahkan beberapa makhluk hidup dari tempat khusus energi spiritual terlalu kental dan ada banyak keberadaan yang tidak diketahui di sini tumbuhan memiliki roh dan begitu mereka mengembangkan kesadarannya sendiri perlahan-lahan mereka akan menjadi dewasa dan menjadi makhluk yang cerdas mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat apakah itu akan menjadi kacau bagaimana dengan kuil dewi empirean cu si dan king su kuil sembilan surga iblis wanita demon soverein dan yang lainnya apakah mereka dalam bahaya wanita itu memandang kincuan dan tersenyum apa yang kamu khawatirkan meskipun sangat berbahaya sebuah sekte besar memiliki formasi pelindung sekte dalam keadaan normal itu seharusnya dapat memblokir meteor dan sebagian besar binatang buas yang jatuh dari langit sebenarnya banyak orang hanya mengambil keuntungan kekacauan untuk merampok kami meminta perombakan 2654 kincuan tidak khawatir tidak peduli seberapa berbahayanya pembudidaya pada tingkat ini memiliki cara untuk bertahan hidup kecuali jika itu adalah bencana besar misalnya meteor akan jatuh dari langit kekuatan yang dibawanya dapat dengan mudah menghancurkan alam raja dewa atau bahkan alam nirvana tapi bencana semacam itu tidak bisa menutupi seluruh sembilan langit ditambah lagi orang-orang seperti kincuan memiliki harta khusus yang memungkinkannya meninggalkan sembilan langit dan alam dewa secara instan tidak sulit bagi pembudidaya untuk melindungi diri dari bencana alam misalnya formasi yang kuat bisa melindungi sekte tersebut kalau tidak sekte lama tidak akan jatuh selama kekacauan yang terjadi setiap 3000 tahun sekali ketika kekacauan datang itu hanya akan memberi kesempatan bagi sebagian orang itu juga akan menempatkan beberapa orang dalam situasi putus asa ketika saat itu tiba mereka bahkan tidak akan bisa mundur bahkan jika mereka mau apa yang kamu rencanakan? kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu kuil dewa perang sembilan surga telah dibagi untuk beberapa waktu sekarang jika ini terus berlanjut saya tidak akan dapat mempertahankan kuil dewa perang saya akan memberi mereka tiga hari jika mereka tidak membuat pilihan saya akan membuat pilihan untuk mereka kata wanita itu sambil tersenyum seolah-olah dia bertanya apakah dia sudah makan dia tenang seperti air seolah-olah dia bisa menghancurkan beberapa cabang dengan mudah kincuan tidak tahu metode apa yang akan digunakan wanita itu apakah dia punya kartu truf? wanita itu melihat ekspresi kincuan dan tahu apa yang dia pikirkan dia tersenyum dan berkata saya masih sangat kuat saya dapat dengan mudah membunuh siapapun di bawah alam nirvana mudah adalah kuncinya meskipun kincuan telah membunuh raja dewa alam sebelumnya kincuan tidak tahu berapa banyak tiga, lima atau tujuh tapi kincuan tahu bahwa seharusnya tidak lebih dari tujuh itu harus antara lima dan enam tapi perbedaan antara tujuh dan enam sangat besar setelah tujuh, perbedaannya sangat besar semakin jauh pergi, semakin besar perbedaannya ada juga keberadaan yang menakutkan di alam dewa raja tapi wanita itu bisa dengan mudah membunuh mereka tidak masalah apakah itu adalah alam dewa raja atau alam dewa raja dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh mereka saat kamu ingin bertarung, bawa aku bersamamu aku akan memegang pedang untukmu kincuan berpikir dan berkata dia serius wanita itu tersenyum dan mengangguk baiklah, kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu keesokan harinya, istana utama memberi mereka pemberitahuan terakhir mereka memiliki waktu tiga hari untuk membuat keputusan sendiri dan memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati begitu operasi dimulai, tidak akan ada kesempatan untuk menyesal pesanan ini langsung dikirim ke setiap aula cabang meski hanya diberikan kepada kepala balai cabang beritanya sudah menyebar tidak dapat dikatakan bahwa semua orang tahu tetapi kebanyakan orang tahu termasuk para murid balai dewa kincuan tahu bahwa ini sengaja dibocorkan oleh supeles di mata mereka, mereka sama sekali tidak peduli dengan istana utama adapun perintah yang mereka berikan mereka merasa itu adalah lelucon dan bisa dianggap sebagai lelucon misalnya, istana utama telah memberi saya perintah terakhir atau saya akan mati banyak orang menganggapnya sebagai lelucon lagi pula, semua orang tahu situasi kuil dewa perang jiutian jadi mereka tidak menganggapnya serius ini adalah sikap massa jika mereka tidak peduli maka perlahan-lahan mereka akan berhenti peduli dan tidak menganggapnya serius jika mereka semua peduli dan takut maka itu akan menjadi masalah besar orang cenderung mengikuti secara membabi buta dan itu adalah kasus yang serius tidak ada pergerakan dari aula utama juga tiga hari berlalu dalam sekejap mata tidak terjadi apa-apa sebaliknya, itu menjadi lelucon banyak orang penasaran sudah tiga hari dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan aula utama jika hari ini berlalu maka tiga hari telah berlalu banyak orang menunggu besok jika aula utama tidak bergerak besok maka prestis aula utama akan hancur total meskipun mereka tidak memiliki banyak prestis sesekarang jika semuanya damai besok maka main hall akan menjadi sebuah lelucon 2655 banyak orang ditakdirkan untuk kehilangan tidur malam itu lagi pula, tidak peduli apa hasil hari berikutnya semua orang menantikannya apakah aula utama akan kehilangan muka dan menjadi lelucon mereka bahkan mungkin berganti pemilik besok atau akankah aula utama melakukan pembunuhan besar-besaran dan memusnahkan orang-orang dari aula cabang tidak peduli yang mana itu semua orang menantikannya tentu saja, semua orang menantikan yang terakhir alasan pertama adalah hal itu mengejutkan semua orang alasan lainnya adalah kuil dewa perang 9 surga salah meskipun kekuatan adalah raja karena keegoisan mereka mereka telah menyebabkan kuil dewa perang 9 surga runtuh demi keuntungan mereka sendiri mereka adalah orang berdosa jika ini terus berlanjut aula cabang akan menjadi pendosa dan aula utama tidak akan berguna menjadi tidak berguna juga merupakan dosa beberapa posisi adalah untuk yang berbudiluhur mereka yang mampu akan duduk di atasnya mereka yang tidak akan berantakan hari berikutnya banyak orang menuju ke tempat yang berbeda di pagi hari berharap untuk mengejar pemberhentian pertama pemimpin sekte semua aula cabang menerima surat dari aula utama tetapi tidak ada yang memilih untuk mendengarkannya ini tidak aneh jika sebuah surat dapat membuat mereka mendengarkan maka aula dewa perang 9 surga tidak akan terbagi begitu lama hari sudah sore tapi masih belum ada pergerakan aula utama telah mengaku kalah jangan terlalu serius jika aula utamanya kuat apakah akan terbagi begitu lama benar aula cabang bukannya tidak berguna mereka sangat kuat jika aku adalah aula cabang aku tidak akan kembali ke aula utama kalian semua egois jika kalian semua berpikir seperti itu lalu siapa yang mau berkontribusi kamu sangat mulia bolehkah saya bertanya apakah kamu berasal dari aula utama saya dari green dragon hall pria itu berkata dengan bangga tak tahu malu kincuan sudah berdiri di halaman menunggu dengan tenang dia yakin wanita ini akan melakukan sesuatu dia hanya tidak tahu apakah dia akan membawanya atau tidak meskipun dia setuju untuk membantunya membawa pisau kemarin dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan melakukan itu jadi, dia menunggu di sini jika dia datang untuk membawanya maka dia akan pergi bersamanya jika tidak maka dia akan menunggu di sini untuk berita eh, dia datang ekspresi berbahaya muncul di wajah kincuan dia melihat ke arah pintu wanita itu berdiri di sana dan tersenyum padanya sinar matahari hangat dan cerah penuh dengan vitalitas di bawah sinar matahari wanita itu bermandikan lapisan cahaya ilahi pada saat ini seluruh tubuhnya tampak bersinar kamu berjanji padaku kemarin bahwa kamu akan membawa pisau untukku apakah kamu masih menepati janjimu wanita itu masuk dan bertanya sambil tersenyum tentu saja kincuan menganggup dengan serius menghadapi wanita ini ada ketenangan yang tak terlukiskan perasaan itu sangat aneh itu tak terlukiskan tidak ada hubungan di antara mereka tetapi ada hubungan yang tak terlukiskan tidak perlu terlalu memikirkan perasaan ini rasanya enak mereka berdua pergi dan langsung menuju istana kura-kura hitam tindakan ini secara alami dilihat oleh orang lain dan beritanya menyebar dengan cepat banyak orang bergegas menuju Black Tortoise Hall karena ketua sekte yang cantik hanya membawa seorang pemuda bersamanya orang-orang dari kuil Dewa Perang Sembilan Surga mereka semua tahu bahwa Master Sekte sangat cantik tetapi wanita seperti dia berada di luar jangkauan mereka apalagi posisinya sangat istimewa bahkan jika beberapa orang ingin berpihak padanya mereka hanya akan membuang nyawa mereka jika mereka pergi ke sana mereka akan menjadi musuh dari berbagai kuil cabang Master Balai Cabang tidak berani bergerak melawan Master Sekte karena takut dikutuk namun, masih mungkin bagi mereka untuk bergerak melawan murid biasa dari Aula Utama karena alasan inilah hanya ada beberapa lusin orang di Aula Utama tahun-tahun ini, kuil-kuil cabang telah melakukan banyak hal wanita itu tidak melakukan apapun jika dia membuat pilihan, dia akan mengambil risiko tentu saja, akan ada juga manfaatnya mereka tiba di Black Tortoise Hall mengetahui wanita itu akan datang banyak orang dari Black Tortoise Hall sudah keluar mereka berdiri di depan gerbang seolah-olah mereka sedang menunggu wanita dan kincuan 2.656 ketika kincuan dan wanita itu tiba di Aula Beladiri mereka melihat banyak orang di sana banyak orang dari Aula lain juga ada di sana keributan seperti itu tidak umum dan mereka tidak bisa melewatkannya Master Aula Cabang sudah ada di sana dengan senyum di wajahnya ketika dia melihat wanita itu dan kincuan dia berdiri sambil tersenyum Hall Master, bolehkah saya tahu mengapa anda ada di sini wanita itu tidak mengatakan apa-apa dia perlahan mengangkat tangannya dan cuaca berubah angin melolong hembusan angin mendatangkan malapetaka langsung mengubah cuaca menjadi musim dingin langit gelap dan matahari dan bulan redup sangat kuat kincuan berdiri di samping wanita itu dan bisa merasakan perubahan auranya kontrolnya atas energi langit dan bumi terlalu kuat apakah ini kemampuan Raja Dewa atau apakah itu melampaui alam Raja Dewa Ming di tengah angin yang menderu-deru tangan ramping seperti salju perlahan muncul itu terlihat sangat indah tetapi juga memancarkan aura yang menakutkan cakar ilahi yang tajam dari burung Phoenix terbentuk di sekitar telapak tangan seputih salju telapak tangan menghilang cakar Dewa Phoenix raksasa terbentuk itu tidak terlalu besar tetapi membawa aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi itu bersinar dengan cahaya lima warna saat meraih ke arah Marsial Hallmaster no i pu 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 cahaya kemasan berkedip-kedip tetapi padam dengan sangat cepat tempat di mana Marsial Hallmaster bertarung sudah menjadi gurun tandus jika seseorang tidak melihat sekeliling mereka akan merasa bahwa tempat ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun memancarkan aura yang sunyi dia membunuh Master Balai Beladiri dengan satu gerakan kincuan dapat dengan jelas melihat bahwa Master Balai Kura-Kura Hitam memiliki setidaknya tiga harta penyelamat jiwa padanya namun, satu gerakan telah menghancurkan beberapa harta yang menyelamatkan nyawanya pantas saja wanita itu tidak peduli dengan kekuatan seperti itu, dia berhak untuk bangga kincuan bahkan curiga bahwa dia berada di alam Nirvana seorang ahli alam Nirvana sejati dia mungkin rendah hati ketika dia mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di alam Raja Dewa pada saat yang sama, terungkap juga bahwa dia tidak berada di alam Raja Dewa seniman bela diri normal, selama mereka berada di alam Raja Dewa mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan di alam Raja Dewa mereka tidak berani mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia ini sama seperti kincuan, kincuan juga ingin mengatakan bahwa dia tak terkalahkan dalam War God Realm sebenarnya, bahkan jika dia mengatakannya, itu mungkin tidak benar bahkan jika binatang jinaknya berada di alam Raja Dewa meski begitu, belum tentu dia tak terkalahkan di alam Dewa Perang jika Anda memiliki harta karun dan binatang jinak Anda sudah berada di tahap Raja Dewa ketika pemiliknya berada di tahap Dewa Perang tidak ada jaminan bahwa orang lain akan berada dalam situasi yang sama, atau bahkan lebih kuat kincuan tidak menyangka wanita itu berani mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia berani mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti memiliki kepercayaan diri yang mutlak dia bahkan mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa aturan langit dan bumi bis taming kincuan saat ini jauh lebih tinggi daripada miliknya ini karena harta harta adalah objek eksternal, jadi mereka pasti memiliki batasnya adapun apa batasannya, dia tidak yakin ini juga merupakan batasan objek eksternal binatang jinak memiliki spiritualitas mereka sendiri terlepas dari apakah itu harta atau penjinakan manusia masih ada keterbatasan kekuatan yang paling dimuntahkan wanita itu adalah dia bisa memobilisasi energi langit dan bumi untuk beresonansi dengan energinya sendiri dia bisa menggunakan energi langit dan bumi untuk digunakan sendiri teror saat itu masih ada di benak kincuan dia bertanya-tanya apakah ada kultifator rilem raja dewa dengan kemampuan dan metode ilahi semacam itu atau hanya kultifator nirvana rilem yang dapat memobilisasi begitu banyak energi langit dan bumi terobosan berturut-turut, penghancuran, ini benar-benar penghancuran, tidak ada ketegangan pertempuran telah berakhir banyak orang benar-benar linglung apa yang terjadi, di mana Tuan Black Tortoise Hall di mana dia bahkan ada banyak orang yang bertanya namun, beberapa orang sudah pergi diam-diam beberapa orang berkeringat dingin, dan tubuh mereka sedikit gemetar kekuatan macam apa ini, untuk bisa membunuh Master Balai Kura-Kura Hitam ternyata selama ini, Aula Cabang hanyalah sebuah lelucon memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Aula Cabang selama ini dia tidak bisa tidak ingin menemukan lubang untuk bersembunyi 2657 ketika mereka mengetahui bahwa Master Balai Bela Diri sudah mati mereka semua terkejut sampai mati eksistensi seperti apa Master Balai Bela Diri itu dia adalah penguasa suatu wilayah dan Tuan berita tentang kematian instan guru Kura-Kura Hitam menyebar seperti api dan tokoh-tokoh penting lainnya dari Balai Kura-Kura Hitam yang memperhatikan adegan ini lumpuh karena ketakutan malapetaka besar sudah dekat, bencana pemusnahan masalah mereka bisa besar atau kecil jika wanita itu benar-benar ingin mengejarnya, dia bisa membunuh mereka jika dia tidak mengejarnya, maka tidak akan terjadi apa-apa pada saat ini, mereka harus takut mereka tidak bisa keras kepala atau mereka hanya akan mati Tuan Balai kelompok mereka berlutut di tanah mereka tidak memiliki martabat sama sekali jika itu di masa lalu, mereka pasti akan menganggap itu lelucon jika mereka berlutut di depan Master Balai Utama tapi sekarang, mereka berlutut tanpa ragu-ragu mereka berlutut dengan hati nurani yang bersih dan bersedia melakukannya ini adalah kekuatan seorang ahli berlutut, laporkan ke Aula Utama dalam tiga hari wanita itu berkata perlahan terima kasih, Master Sekte terima kasih, Master Sekte semua orang berteriak berterima kasih mereka menghela nafas lega dan merasa nyaman untuk berlutut selama tiga hari itu bukan masalah besar bagi mereka Master Azure Dragon Hall bermandikan keringat dingin Master Balai Beladiri sudah mati tempat terdekat dengan Profound Martial Hall adalah Azure Dragon Hall jika tidak ada kejutan tempat kedua yang akan dikunjungi wanita itu adalah Azure Dragon Hall selain itu, sebagai pemimpin dia akan berakhir sama dengan Master Balai Beladiri yang lain akan memiliki kesempatan sebagai gantinya lagi pula, yang lain hanya akan berlutut selama tiga hari Hall Master memperlakukan semua orang dengan setara oleh karena itu, yang lainnya juga akan berlutut selama tiga hari tentu saja, mereka bisa menolak tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka menolak Master Azure Dragon Hall berada dalam dilema dia ingin lari, tetapi dia takut dia tidak akan bisa jika dia memilih untuk lari, dia pasti akan mati jika dia mengaku kalah sekarang dia tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan hidupnya inilah yang dikonflikkan oleh Master Azure Dragon Hall dia tidak tahu apakah wanita itu akan membiarkannya pergi atau apakah dia akan mengampuni nyawanya kekuatannya tidak sekuat Master Martial Hall tetapi wanita itu mampu menghancurkan baju besi pelindung Master Martial Hall dan harta yang menyelamatkan jiwa dalam satu gerakan menghadapi lawan seperti itu, Master Azure Dragon Hall tidak memiliki pemikiran untuk melawan itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta tidak ada peluang untuk menang mungkin masih ada secerca harapan jika dia kabur tapi jika dia tidak kabur, dia hanya bisa menyerahkan nasibnya di tangan orang lain mungkin masih ada secerca harapan keduanya memiliki secerca harapan tetapi keduanya memiliki harapan yang berbeda harapan untuk melarikan diri ada di tangan mereka sendiri harapan tipis jika dia tidak melarikan diri dia akan menaruh harapannya di tangan orang lain dia akan seperti ikan di atas balok pemotong dan hidup otomatinya akan ditentukan oleh orang lain anda tidak bisa menaruh harapan anda di tangan orang lain Master Azure Dragon Hall mengertakan gigi dan langsung menghilang sayangnya, sebelum Master Azure Dragon Hall dapat meninggalkan kuil Dewa Perang Sembilan Surga dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat tidak bisa keluar pada saat ini, Master Azure Dragon Hall sedang panik dan menyesal harapan terakhirnya hilang sekarang, bahkan jika dia berlutut seperti orang-orang itu itu akan sia-sia dia adalah seorang God King tetapi seorang ahli seperti dia eksistensi tertinggi, tidak dapat mengendalikan hidupnya sendiri saat ini dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun Bang! sepertinya sesuatu telah terjadi tetapi sepertinya juga tidak terjadi apa-apa ayo pergi kita tidak akan pergi ke istana Naga Azure ayo pergi ke istana Harimau Putih kata wanita itu sambil tersenyum Kincuan mengangguk dia sekarang adalah seorang pria dengan pisau dia akan pergi kemanapun wanita itu ingin dia pergi 2658 setengah hari dalam setengah hari, cabang kuil dewa perang Jiutian semuanya berlutut di tanah dari sembilan pemimpin cabang, empat tewas dan hanya lima yang tersisa dalam setengah hari, kuil dewa perang Jiutian selesai bergabung itu menjadi kuil dewa perang Jiutian lagi kemudian, ada janji temu yang tak terduga Kincuan menjadi wakil pemimpin kuil dewa perang Jiutian Kincuan sedikit terkejut dia sebenarnya telah menjadi wakil pemimpin kuil dewa perang Jiutian dia menatap wanita itu tanpa daya apakah itu terlalu gegabuh tidak, sebenarnya aku ingin memberikan posisi itu padamu wanita itu tersenyum pada Kincuan tidak, tidak aku pasti akan menjadi wakil pemimpin Kincuan dengan cepat mengungkapkan pendiriannya wanita itu tidak bisa menahan senyum saat melihat Kincuan seperti ini dia sangat bahagia, seperti angin musim semi, sangat alami beberapa orang mengatakan bahwa pemandangan terindah adalah senyummu itu seperti ungkapan romantis Kincuan merasa tidak ada yang salah dengan itu Kincuan melamun lagi wanita itu melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya dengan obsesif dia sedikit malu, tapi dia tidak tahu kenapa tapi dia sedikit senang dia sendirian dan hanya dia yang tahu bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah pria ini saat pertama kali melihat Kincuan, dia sangat bersemangat tetapi ketika dia melihat bahwa Kincuan tidak bersemangat seperti dia dia sedikit kecewa seiring waktu berlalu, dia juga mengerti bahwa makna pria itu baginya berbeda dari dirinya dia bukan seseorang yang pandai mengekspresikan dirinya uhuk uhuk, Kincuan sedikit malu apakah aku terlihat bagus? wanita itu memandang Kincuan dan bertanya untuk wanita seperti Dewi seperti dia, ekspresi ini sedikit mematikan pria menyukai wanita, terutama wanita cantik ini bawaan bahkan bisa dikatakan bahwa wanita cantik adalah penggerak kemajuan manusia demi mendekati mereka, demi mendapatkan wanita cantik mereka bekerja keras dan akhirnya berhasil mereka juga mempromosikan pengembangan lingkungan mereka mereka semua mengatakan bahwa uang hanyalah milik duniawi salah satu artinya adalah bahwa hal itu tidak dapat dibawa serta dalam kehidupan dan dibawa pergi dalam kematian alasan lainnya, pesona uang bukanlah bisa dinikmati secara langsung uang itu sendiri tidak dapat dimakan atau dipakai tetapi dapat membeli semua yang anda inginkan Kincuan sudah lama tidak mencicipi daging namun, ketika seseorang mencapai alam ini pengendalian diri mereka sebenarnya sangat kuat tapi tidak peduli seberapa kuat mereka ada beberapa hal yang tidak rela mereka serahkan karena alasan mereka sendiri perbedaan antara manusia dan hewan adalah manusia tahu bagaimana menahan diri mereka yang tidak bisa mengendalikan diri akan disebut binatang sama sekali tidak Kincuan tersenyum benar-benar, wajah wanita itu jatuh dan dia tiba-tiba menjadi sangat sedih Kincuan tertegun sepertinya dia tidak berpura-pura kamu sangat cantik apakah kamu masih perlu bertanya kepada orang lain pernahkah kamu melihat wanita yang lebih cantik darimu Kincuan menggosok kepalanya kali ini, wanita itu tersenyum benar-benar benar-benar, kali ini, kata Kincuan dengan pasti apakah kamu menyukaiku wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata Kincuan tidak menyangka wanita itu akan menanyakan pertanyaan seperti itu apakah itu terlalu mendadak dia tidak siap sama sekali dia tidak pernah berencana untuk mengejarnya sejak awal dia tidak pernah berpikir untuk menjadikannya wanitanya wanita itu tidak mendengar jawaban Kincuan dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan Kincuan menatapnya sambil tersenyum apakah kamu ingin jatuh cinta wanita itu tersipu dan tergagap tidak, tidak wanita yang selalu mengejutkan dunia seperti Dewi itu seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan saat ini Kincuan tahu bahwa wanita ini tidak memiliki pengalaman dalam cinta jadi mudah baginya untuk kehilangan perhatiannya dia juga berhasil namun, umpan balik yang dia terima membuat Kincuan merasa tidak berdaya wanita ini mungkin menyukainya tapi dia juga tahu apa alasannya kesendirian banyak pria dan wanita berkumpul bukan karena cinta tapi karena kesepian dua hati yang kesepian datang bersama dan berpelukan untuk kehangatan 2659 hati seorang wanita pasti kesepian tidak ada yang bisa menghindarinya para ahli memiliki umur yang sangat panjang tetapi banyak dari mereka yang masih jatuh mereka tidak dibunuh oleh orang lain tetapi mati sendiri nyatanya, mereka tidak bisa mengatasi iblis kesepian di hati mereka kesepian adalah musuh besar di jalan seseorang hanya dengan mengatasi kesepian seseorang dapat memiliki uang hanya dengan mengatasi kesepian seseorang dapat memiliki umur panjang tetapi manusia memiliki emosi ini juga dasar yang membedakan mereka dari spesies lain hewan juga bisa membesarkan keturunannya bahkan harimau pun tidak mau memakan anaknya ini adalah alam hewan punya emosi, apalagi manusia untuk memiliki emosi harus ada pembawa seperti anak, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan saudara dan teman, suami dan istri hanya dengan ini seseorang dapat memiliki tempat untuk mengekspresikan emosi mereka tapi wanita ini tidak, dia sendirian dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk berbagi keindahan dunia apakah kincuan kesepian? dia tidak, paling-paling, dia kesepian dia memiliki orang tua, anak, dan istri dia hanya tidak memiliki apapun di sisinya tapi dia tidak kesepian kesepian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda kesepian adalah ketika anda berdiri di antara ribuan orang dan masih merasa dunia dingin dan sepi kesepian hanyalah perubahan lingkungan tidak ada kerabat atau teman di sekitar semuanya menjadi aneh dan tidak biasa setelah bertahun-tahun wanita itu jelas tidak menemukan pembawa emosi atau lebih tepatnya dia sudah menutup diri dan memiliki perasaan di hatinya kincuan adalah orang yang membangunkannya dia telah tertidur selama ribuan tahun puluhan ribu tahun kincuan yang membangunkannya itu hanya sekilas samudera biru dan 10 ribu tahun telah berlalu mungkin karena ini wanita itu sepertinya tidak punya teman dekat jadi dia selalu kesepian ketika dia melihat kincuan lagi dia tidak bisa mengendalikan diri kincuan tidak banyak berpikir sebelumnya belakangan dia perlahan menyadari bahwa meskipun dia merindukan sang dewi dia masih manusia dan memiliki perasaan wanita itu terlalu malu untuk melarikan diri tetapi kincuan tidak tahu harus berbuat apa dia adalah seorang kultifator setelah mencapai begitu banyak dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini dia memiliki umur panjang di depannya dia harus mengikuti kata hatinya dia seharusnya tidak memaksa atau menahannya dia harus membiarkan alam mengambil jalannya segalanya sepertinya sudah berakhir Hallmaster tidak mengatakan hal yang mirip dengan pengakuan kekincuan tapi sepertinya ada lapisan kertas misterius di antara mereka berdua hubungan mereka tampaknya telah meningkat pesat tetapi tampaknya berbeda dengan hubungan antara pria dan wanita kincuan mengerti sedikit seorang wanita tidak menginginkan cinta antara pria dan wanita dia hanya ingin perawatan kincuan segala jenis perhatian baik-baik saja seperti jenis keluarga, jenis kerabat, jenis sahabat sekarang kincuan telah menjadi wakil kepala istana dapat dikatakan bahwa dia berada di urutan kedua setelah kepala istana sembilan istana cabang dan master istana utama bergabung menjadi satu lagi aula cabang dihapuskan dan sekte tersebut masih memiliki dewan tetua aula penegakan hukum, aula pemberian teknik dan organisasi lain yang bertanggung jawab atas sekte dalam dan luar ini semua dilakukan oleh dewan tetua pewaris dewa pertempuran sekali lagi menjadi tetua agung sima hautian juga bergabung dengan dewan tetua kekuatan sima hautian juga baik-baik saja lagi pula, tidak semua orang di persekutuan tetua berada di alam raja dewa lagi pula, persekutuan tetua adalah sekte besar dan ada cukup banyak orang sepuluh tetua agung masih banyak tetua penegak hukum di bawah sima hautian dapat dianggap sebagai anggota tetua penegak hukum tetapi dia didukung oleh persekutuan tetua dan termasuk dalam manajemen kuil dewa perang sembilan surga bersatu tetapi kekacauan akan datang tidak ada yang tahu apakah mereka akan menghadapi bencana atau peluang selanjutnya dan sekarang, kincuan pergi untuk melihat apa yang wanita itu rencanakan tidak peduli apa dia juga seorang wakil kepala istana sekarang ada beberapa hal yang harus dia lakukan the great elder of the elders association adalah yang memiliki otoritas paling besar pewaris dewa perang teknik bela diri memiliki kesan yang sangat baik tentang kincuan saat itu, dia telah mengevaluasi kincuan dengan sangat baik, yang sangat mengejutkan sima hautian sima hautian juga mengerti sekarang bahwa gurunya memiliki mata yang bagus 2660 hari-hari damai dimulai pada hari kelima cuaca berubah pada saat itu, orang bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan surga ini adalah pertama kalinya kincuan melihat fenomena seperti itu di langit yang sangat heroik, gelombang awan bergulung seolah-olah lautan awan berjatuhan satu demi satu perasaan tertekan menyebar, terutama awan gelap itu mereka tampak lebih menakutkan, mereka hitam seperti tinta dan tak terduga, seolah-olah mereka akan menelan orang fenomena ini berlangsung sehari sebelum guntur pertama terdengar itu seperti banjir yang menghancurkan bendungan tiba-tiba, guntur meraung di langit dan ular petir turun dari langit hong-hong tanah berguncang barisan pegunungan besar diratakan dengan tanah, dan banyak lubang tak berdasar diukir di tanah ikan di langit seperti sungai air hujan mengalir ke dalam lubang dan danau raksasa terbentuk ketika semuanya terhubung, itu menjadi lautan luas kekuatan alam terlalu menakutkan petir menjadi lebih besar dan lebih besar awalnya, itu seperti ular dan kemudian ular piton itu bahkan tampak seperti naga petir itu mendatangkan malapetaka dan raungannya mengguncang langit semua sekte besar mengaktifkan formasi mereka dan menutup pintu mereka pada saat ini, bahkan ahli rilem raja dewa akan diiris berkeping-keping jika mereka keluar tiga hari lagi berlalu, dan kilat di luar tampaknya telah berkurang banyak lautan awan di langit juga telah tersebar lebih dari setengahnya tapi angin mulai bertiup tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa angin meniup pasir dan batu angin itu seperti jeritan roh jahat pada awalnya, terasa seperti angin kencang kemudian, batu-batu sebesar rumah diledakan dan keadaan tampak semakin parah angin menderu dan guntur bergemuruh apapun di luar jangkauan ini adalah bencana semakin besar itu, semakin menakutkan itu petir dan guntur tidak berhenti angin dan hujan juga tidak berhenti dalam cuaca buruk seperti itu, meteorit jatuh dari langit ini adalah bencana dari langit perombakan yang terjadi setiap 3000 tahun berapa banyak nyawa yang akan dihancurkan oleh bencana ini ini adalah pertama kalinya Wang Bang melihat pemandangan seperti itu kekuatan alam bukanlah sesuatu yang bisa dilawan manusia belum lagi God King Rilem, bahkan ahli nirvana rilem atau bahkan alam yang lebih kuat tidak dapat menahan satu pukulan pun dari alam meteorit jatuh dari langit ini adalah hal yang paling menakutkan, energi api angin, awan, guntur, kilat, air, api, bumi ini menunjukkan kekuatan sekte besar tanpa perlindungan sekte besar, banyak orang akan mati di sini namun, dengan perlindungan sekte besar atau sekte super besar peluang bertahan hidup akan jauh lebih tinggi hal-hal ini sangat menakutkan tetapi yang paling menakutkan tetaplah orang-orangnya di lingkungan yang begitu menakutkan, selalu ada banyak orang yang ingin mengocok kartu tidak ada yang tahu kapan aturan ini ditetapkan tetapi selama periode waktu ini, orang diizinkan untuk membunuh sesuka hati mereka yang tidak mau membawa dao dan hati nurani mereka tidak akan membawanya mereka bisa berjuang untuk semua yang mereka inginkan aturan inilah yang membuka belenggu di tubuh manusia faktanya, aturan semacam ini bahkan bisa muncul di dalam sebuah sekte namun, kecuali ada yang gila, mereka jarang melakukannya terkadang seperti ini jika Anda tidak membunuh, Anda akan dibunuh pada akhirnya, banyak orang akan terlibat dalam pertempuran ini ini adalah pertempuran reshuffle apakah seseorang bisa berjuang untuk lebih banyak atau mempertahankan wilayahnya sendiri bergantung pada kekuatannya terkadang seperti ini jika Anda tidak membunuh, Anda akan dibunuh pada akhirnya, banyak orang akan terlibat dalam pertempuran ini ini adalah pertempuran reshuffle Apakah seseorang bisa berjuang untuk lebih banyak atau mempertahankan wilayahnya sendiri bergantung pada kekuatannya?